Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan Kane di ruang medis sementara waktu. Kru akhirnya memutuskan untuk lepas landas dan pergi dari planet kembali ke kapal induk utama mereka. Beberapa saat kemudian kapten kapal mendapat kabar bahwa makhluk itu menghilang dari wajah Kane tanpa jejak. Mereka menemukan makhluk tersebut sudah mati. Mereka bernapas lega, tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa makhluk tersebut telah mati untuk berkembang biak dan tumbuh di dalam tubuh Kane. Kane tampaknya sembuh dan ikut berpartisipasi dalam makan malam bersama kru. Namun, saat makanan disajikan, Kane tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan dan mulai muntah. Dalam momen yang mengerikan, makhluk baru yang mengerikan muncul dari dalam perut Kane, mengejutkan semua orang yang ada di ruangan itu. Makhluk ini sangat berbahaya dan cepat tumbuh. Setelah makhluk mengerikan